selanjutnya kita akan belajar V fungsi untuk mengubah data pelanggan yang sedang aktif caranya itu adalah kita buka Dreamweaver kita mau menambahkan scriptnya di bagian sini jadi pada saat klik maka dia akan muncul modal kita buka modal, kita ambil script modalnya itu yang bagian isinya kita letakkan di bawah nav kita letakkan di bagian bawah navbar kemudian modal kita ganti dengan pelanggan artinya kemudian ini ubah data pelanggan lebarnya ini kita kasih lg atau large kemudian kita copy bagian atasnya data modal ini kita copy kembali kita letakkan di bagian di belakang script ini kita akan disini my modal kita samakan yang di bawah kemudian untuk bindingsnya kita ambil masih di rs pelanggan kenapa rs pelanggan? karena yang sedang aktif disini adalah rs pelanggan kita ambil rs pelanggan kita ambil idnya id pelanggan kita tarik masukkan disini kemudian di bagian bawah juga sama tarik masukkan ke bawah sini kemudian kita simpan coba kita jalankan dulu klik maka akan muncul ubah data pelanggan selanjutnya kita akan membuat formnya form update pilih insert data object kemudian update record form wizard kita pilih update ke tabel pelanggan rs nya kita gunakan rs pelanggan yang sudah jadi after update maka dia tetap go ke halaman index kemudian id pelanggan nya ini kita kita sembunyikan kemudian nama pelanggan kita edit alamat kita pakai text area telepon tanggal lahir kemudian email nya dan terakhir sandi tetap ditampilkan seperti biasa kemudian untuk sandi ini kita pakai password saja password field default value nya rs pelanggan kemudian kita pilih ok ini ada di bawah coba kita lihat dulu hasil sementara manual nah disini muncul data datanya sekarang kita percantik tampilannya modal body nya kita hapus nbsp yang ini juga dihapus sekarang kita mengisi nama pelanggan kita gunakan required kemudian class nya kita pakai form control ok regret platform control c tag area juga sama telepon tanggal lahir email password kemudian untuk tipe-tipe datanya nama pelanggan nya tetap text alamat text untuk telepon kita tipe nya ganti number kemudian tanggal lahir kita pakai date email kita pakai email password nya tetap update record nya kita tulis ubah ubah data file save all kemudian di button nya kita pakai class btn btn info btn sm yang small sekarang coba kita jalankan lagi refresh klik email save and batah sekarang kita coba ubah data batah nya kita hapus terus kita pilih ubah maka disini emmanuel save and batah disini juga akan ikut berubah datanya telah berubah kembali ke batah kita pilih ubah data maka dia langsung berubah data pelanggan jadi prosesnya telah selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati